Halo semuanya, selamat datang di channel hobi film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita series The Uncanny Counter part yang kedua. Nah, buat yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Somun meraih pukulan tengah Hyuk-U, dengan keunggulan 3 versus 1, para pengganggu pada akhirnya mengalahkan Somun. Tetapi, tim counter tiba dan juga meratakan peluang. Mereka tetap tenang, hingga Hyuk-U melempar tongkat Somun kembali padanya. Motak setuju untuk satu pukulan setiap anak laki-laki, dan juga dengan gaya Mortal Kombat yang sebenarnya. Dia menyerang dan mematahkan tulang dalam satu gerakan. Sebelum wilayah mereka memudar, tim setuju menghapus ingatan anak laki-laki ini. Dengan Myo, bahkan berusaha keras menyembuhkan tulang anak lelaki ini. Somun terbangun di restoran Mi ketika dia menyadari kakinya disembuhkan sepenuhnya oleh Myo seperti dijanjikan. Mengingat, dia berjuang dengan cedera ini sepanjang hidupnya. Somun keluar dari Tokomi dan menguji kaki barunya. Berlari di jalan dan langsung menuju trek sekolah. Ini membawa kembali kenangan masa lalu ketika Somun berlari di pantai terhadap orang tuanya. Somun pada akhirnya kembali ke kedai Mi dan memberitahu lainnya mengenai orang tuanya. Ternyata, pengemudi lain mabuk dan itulah yang mengakibatkan kecelakaan tersebut. Ketika mereka terus berbicara, Motak menyebutkan bagaimana dia kehilangan ingatan dia di masa lalu. Sebab jatuh dari gedung. Motak juga terluka parah dan dia dibawa kembali dengan bantuan Hana dan Myo. Ternyata, tujuh tahun lalu juga merupakan periode waktu terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Somun. Hana seketika menyelah dan menjelaskan dia melihat roh level 1 lari keluar pintu. Motak tetap di belakang dan menjelaskan sebagai counter. Mereka semua mempunyai kemampuan fisik tiga kali lebih kuat dari yang biasanya. Sekedar memahami maksudnya, Motak meminta Somun melayangkan pukulan dan dia pun melakukannya langsung dari kursi. Somun memutuskan bergabung dengan mereka, usai berlari sekuat tenaga melewati bus di malam hari. Walaupun driver tampaknya tidak terlalu bertahap. Seseorang di jendela memperhatikan mereka. Sekelompok ini bekerja sama, sangat bergantung terhadap kekuatan Hana, guna mengungkap sumber kekuatan. Somun mengambil inisiatif dan membuka bar di jendela untuk mendapati anak terkunci di dalam. Motak memanfaatkan akal sehatnya dan juga melihatnya apa yang terjadi di sana sebelum mereka datang. Anak kecil tersebut juga dalam kondisi kritis. Sehingga terserah pada Mayo untuk membawa dia kembali dari kematian. Somun berhasil menyelamatkan dia dari cobaan berat dan pemikirannya cepat menyelamatkan hari itu. Motak memberi pujian, memberi tahu bocah tersebut bahwa dia melakukannya begitu baik. Hana menarik roh jahat keluar dari ayah, terengah-engah ketika dia melihatnya larut terlupakan. Usai itu, kelompok itu berjanji kepada wanita yang dilecehkannya bahwa mereka berada di pihak dia. Usai itu, kelompok berkumpul kembali di kedai, di mana mereka membicarakan apa yang terjadi usai merasakan kehidupan ini. Dengan pakaian yang telah siap, Somun akhirnya memutuskan memikirkannya. Dengan motak mengumamkan rasa jijiknya, dia pada akhirnya meminta Somun cepat mengambil keputusan. Sementara Somun pulang ke rumahnya menyapa neneknya. Somun menjelaskan dia dapat berjalan sekarang dan bahkan menjelaskan padanya dia dapat melompat dan lari. Ketika nenek melihatnya melakukan tindakan ini, nenek menangis, mengatakan kepadanya dirinya tidak mengenali Somun lagi. Nenek senang, namun ini jelas perubahan besar. Di sore itu, Somun memutuskan mengunjungi Yong lagi, memegangin dadanya dan mendapati Wigen di ruangan putih cemerlang. Dia membuat keputusannya dan juga diberi tiga aturan. Bagaimanapun, Somun diberi aturan dan menyetujui semuanya. Namun dengan satu syarat, Somun ingin bertemu kedua orang tuanya. Somun melakukan ritual perpeloncoan bersama anggota yang lain. Dengan tangan Somun dicat biru, dia ditugaskan mencetak tembok setinggi yang dia dapat, yang kebetulan paling atas. Yang lain terkejut, namun Somun berhasil melakukan yang terbaik dari Cheol Jung. Yang kebetulan jaraknya itu cukup jauh. Esok hari di sekolah, Hyok dan pengganggu lain tiba dan terus membuat hidup Somun sengsara. Mereka bertanya terhadapnya apa yang terjadi sebab mereka tidak ingat mengapa mereka bangun di ruangan olahraga. Pada akhirnya, Chun membentak berhasil menggagalkan ancaman itu. Mengalahkan para pengganggu ketika mereka mengelilinginya. Dia memberitahu mereka, lain kali guna datang untuk dia dan jika mereka menyentuh Ung Min atau orang lain lagi, dia berjanji mendapati kembali miliknya. Ketika makan siang, Somun keluar untuk pelatihan lebih banyak dengan kaunter. Di sana, kita akhirnya dapat mempelajari lebih lanjut mengenai wilayah tersebut. Ada kalanya, kemampuan yang dimiliki orang-orang tersebut meningkat lima kali lipat. Dan itu terjadi setiap kali wilayah itu aktif. Somun telah mengalami hal itu juga. Mengingat waktu dalam permainan. Ternyata, banyak roh jahat turun dari Jung Jin dan ada beberapa tipe juga. Level ini sebenarnya juga meningkatkan sampai level 4. Dengan level 3 bersuara 2, berkembang guna melihat tuan rumah dan roh jahat bekerja dalam sinkronasi bersama. Mayok menyerahkan sketsa komposit. Somun berusaha keras tidak tertawa dan pada akhirnya meminta yang lain. Ada satu buku penuh mengenai mereka dan walaupun dia tertawa. Ternyata, yang lain telah memanfaatkan ini selama ini. Guna melacak para pembunuh. Akhirnya, Somun mengambil pensil dan memamerkan kemampuan seninya. Menggambar sketsa yang jauh lebih akurat dikerjakan. Pada akhirnya, mereka semua mengambil foto. Namun, saat Somun berusaha merangkul Hana, dia menjatuhkannya menuju seberang ruangan. Ternyata, menyuntuh orang lain mengakibatkan dia membaca ingatan mereka. Dan ini bukan kali pertamanya dia melakukannya. Ternyata, dia melempar semua orang menuju seberang ruangan. Sehingga ini bukan insiden terisolasi. Di ruang bawah tanah, Somun melakukan pemanasan siap berlatih. Melakukan yang terbaik. Guna tidak melirik Hana ketika dia berbaring di atas matras. Somun menjalani perang. Dipukuli Hana walaupun berhasil meninju langsung melalui tas. Usai dia menjatuhkannya, motak selanjutnya muncul untuk pelajaran yang kedua. Menjatuhkan Somun. Pada akhirnya, Somun mengasah kemampuannya ketika montase yang apik memotong dan menunjukkan dia berlari keluar dan juga bertarung di ruang bawah tanah. Dia tampaknya menguasai dan dia juga berteriak. Namun, Hana yang mengantuk menunduk dan memintanya mengurangi kebisingan. Esok hari di sekolah, Somun dipanggil kasus baru untuk ditangani tim. Ketika dia masuk dalam mobil dekonter, Hana memberitahu tim ketika mereka bersiap menghentikan roh ini agar tidak membunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!